Intro Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya Macias, saya orang Perancis dan sudah berapa lama di Indonesia? Hari ini, saya mau kasih 5 alasan supaya kamu tahu kenapa saya suka Indonesia. Let's go! Oke, alasan pertama adalah orang Indonesia orang Indonesia, orang baik-baik sekali dan orang ramah. Saya ingat pertama kali saya di Indonesia saya belum tahu mereka, saya belum kenal mereka, dan mereka senyum sekali, mereka baik-baik sekali sama saya biar saya terima di Indonesia. Juga, mereka selalu dan selalu bilang ya, 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 biar positif terosia. Ada yang lain, mereka selalu bilang mohon maaf, mohon maaf, kadang-kadang, lewa di depan saya, mohon maaf. Walaupun mereka tidak salah, mereka selalu maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya bingungnya, ada orang yang bisa jelasin? Tolong, komen di bawah. Alasan kedua adalah makanan. Ya, makanan. Di Perancis, negara saya, makanannya beda sekali sama makanan yang di sini. Saya sudah biasa makan roti, makan pasta, makan bolognes, makan pizza, makan... banyak makanan di Perancis, kan? Tapi, di sini, pertama kali saya datang, ada banyak makanan yang baru saya mau coba. Misalnya, nasi goreng, bakso, gado-gado, ada banyak buah-buahan juga yang eksotik saya suka banget. Ada buah naga, ada banyak-banyak-banyak. Kalau kalian mau saya coba buah-buah atau makanan Indonesia, tolong, komen di bawah. Saya mau coba juga. Ok? Alasan yang ketiga saya suka bangga di Indonesia adalah semua easy bangga. Kenapa semua easy bangga? Hey! Kalau mau makan, bisa pesa dari rumah. Dan semua datang di pintu kamu. Kalau mau minum, sama. Semua datang dari aplikasi di pintu kamu. Kalau mau groceries, kalau mau potong rambut, kalau mau go clean, kalau mau servis, kalau mau farmasi, kalau mau apapun bisa dapat dari aplikasi. This is awesome! Jadi, saya menjadi orang malas di sini. Karena semua bisa datang di pintu saya. Dan saya tidak harus ke sana untuk ambil barang-barang. Alasan keempat, adalah permanenkan alam Indonesia. Negara nya besar sekali dan ada banyak-banyak tempat untuk visit. Dan jadi, saya tidak perlu ke luar Indonesia karena di sini ada semuanya. Adalah laut, adalah gunung api, adalah gunung untuk hiting, adalah danau. adalah banyak-banyak tempat yang indah sekali dan saya ingin visit dalam waktu saya bisa. Kalau kalian sudah tahu spot-spot yang bagus di Indonesia, tolong komen di bawah, saya ingat dan saya curious untuk visit tempat tempat kamu komen. Alasan yang terakhir, alasan yang kolima, adalah harga. ketika di negara saya, harga nya lebih mahal untuk coba makanan, untuk pergi ke mana-mana di negara, sama kereta api, sama pesawat, mahal sekali. Tapi di Indonesia, lebih affordable. Kalau kamu mau ke Java, kalau kamu mau ke Bali, kalau kamu mau ke pergi, pergi-pergi ke mana-mana di Indonesia, ada lah banyak promosi, ada lah banyak discount, dan bisa travel, dan visit Indonesia. Juga, kalau kamu mau coba makanan yang exotik, misalnya, bisa dapat harga murah, kalau kamu mau langsung ke pasar. Saya suka ke pasar untuk coba makanan-makanan, untuk beli makanan lokal juga dari pasar, makanan segar dari ibu-ibu, misalnya. Kalau, ada rekomendasi untuk pasar yang bagus, di Jakarta, tolong kasih tahu di komen bawah. Oke, jadi, sudah kasih tahu untuk 5 alasan, saya suka bangga di Indonesia, dan saya tinggal di sini. Terima kasih sudah di nonton. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan kasih link sama teman-teman, supaya mereka bisa tahu channel ini. Terima kasih. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya.